Hai semuanya perkenalkan aku Nabila Zahra dari teknologi pangan undip nah kali ini aku akan menguji ranking susu coklat dari berbagai merek berdasarkan tingkat kemanisan terus aroma rasa warna dan kekentalan ada merek Ultramilk terus real good terus ada Indomilk Friesen Flag sama Denkow Oke stay tuned nah sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih itu uji ranking nah uji ranking itu merupakan uji pembeda yang digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu intensitas sifat pada suatu sampel uji ranking ini meminta panelis untuk membandingkan dan mengurutkan beberapa sampel berdasarkan jenis atribut sensori tertentu nah contoh atribut sensori yang dibandingkan itu meliputi kemanisan rasa warna aroma dan lain-lain nah uji ranking ini dilakukan untuk mengurutkan sampel secara naik atau menurun berdasarkan tingkat ranking urutan pertama itu selalu menyatakan intensitas sifat yang paling tinggi dan urutan setelahnya itu menandakan intensitas tersebut itu semakin rendah Oke pertama aku mau nge-review tentang kewarnaan warna dari susu beberapa susu ini Hai ini warna dari Ultramilk lebih muda ini yang real good agak tua yang ini Indomilk lebih muda terus Vision Flag sama Denko kalau menurut aku yang paling warnanya paling pekat itu yang real good dibandingkan dari beberapa mereknya kalau dari tingkat warna lebih tua itu yang real good kemudian yang kedua ada Indomilk terus yang ketiga ada Vision Flag yang keempat ada Ultramilk yang kelima ada susu Denko selanjutnya aku mau uji aroma susu dari susu ini aku mau nge-bayang Denko aroma susunya terasa Hai ini juga tapi lebih pekatnya gini Hai ini juga terasa tapi lebih rendah terus Hai aku yang kalau yang Indomilk itu lebih kecium ke Prisanya daripada aroma susunya terus yang terakhir Hai ini enggak ada aroma susu aku lebih mencium ke aroma dari prisa alaminya menurut aku Hai yang paling tinggi Hai yang paling tinggi itu yang susu Denko kedua yang Vision Flag terus ketiga itu susu Ultramilk keempat susu Indomilk yang paling rendah itu real good Oke selanjutnya aku mau review tingkat perasa coklatnya yang pertama Indomilk hai 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 lumayan kerasa ya aku minum air putih buat kalau panik rambut Hai kemudian hai 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 kulit ramu hai 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 kalau rasa coklatnya lebih kerasa yang kulit ramit Hai dari pada Indomilk terus kemudian gua mencoba yang Vision Flag hai 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 polisian flag itu lebih kerasa malisnya daripada rasa coklatnya aku mau bayang Dinko kerasa lebih manis hai 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 enggak kurang kerasa jadi menurut aku itu yang kerasa coklatnya yang pertama itu Ultramilk yang kedua Indomilk yang ketiga Vision Flag dan keempat Denko yang kelima Helio Kodiko selanjutnya aku mau menguji tingkat rasa manisnya pertama aku mau juga yang Ultramilk manis yang beliau Hai 3 Hai terus aku mau bangga Indonesia Hai 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 putra nipis terima yang sutra bulis kemudian tidak wangi terus aku mau bayang combination Flag Kurang lebih manisannya Terus aku mau yang dengo Terus yang terakhir, terakhir, real good Manis yang real good Jadi, menurut aku Yang tingkat ke manis, pertama itu real good Kedua, dengo Ketiga, ultramilt Keempat itu indomilt Paling rendah itu vision plant Selanjutnya, aku mau Tentang kekentalan Ketika diminum masuk mulut Itu lebih kental yang mana? Oke, pertama aku mau coba yang ultramilt Lebih kental Terus aku mau coba yang ini Indomilt Agak Kurang sih Terus aku mau bein real good Yang real good Kurang, kental Lebih ke Apa ya Ke cair Terus aku mau bayangin nih Vision plant Vision plant Vision plant Aku coba ngulang ya Tentang Itu lebih kental yang Vision plant Terus yang kedua, ultramilt Yang ketiga, indomilt Yang empat, dengo Yang paling rendah itu real good Warna coklat yang paling pekat Itu pada susu real good Nah, warna coklat pada susu coklat yang paling kuat itu disebabkan Karena adanya penambahan dan pewarna alami Yang dicampurkan pada susu untuk mendukung rasa dari susu coklat tersebut Nah, warna-pewarna sintetis yang digunakan itu pewarna caramel 4 Di mana pewarna tersebut menghasilkan warna coklat gelap dari hidrolisis, karbohidrat, lactosa, gula, dan pasir Nah, aroma susu yang khas susu pada susu dengo Nah, aroma susu yang khas susu itu disebabkan karena adanya asam lemak yang terdapat pada susu yang digunakan Nah, aroma pada susu juga dapat dipengaruhi oleh protein, mineral, dan kadar lemak yang terdapat pada susu Nah, protein, mineral, lemak tersebut juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti bahan pakan yang diberikan, pemberian pakan, dan persiapan sapi yang akan diperah Rasa coklat yang paling kuat yaitu pada susu ultramink Di mana komposisinya itu terdapat bubuk coklat Nah, bubuk coklat itu dapat menambah rasa susu menjadi rasa coklatnya makin kuat Semakin banyak bubuk coklat yang ditambahkan pada susu Maka rasa coklatnya akan semakin tinggi Tingkat kemanisan susu real good itu lebih manis Karena mengandung sukrosa yang lumayan banyak juga terdapat ekstrak malt Nah, persentase sukrosa yang semakin banyak ditambahkan Maka tingkat kemanisannya itu semakin tinggi Sukrosa memiliki tingkat kemanisan yang tinggi yaitu 100% dibandingkan sirup glukosa yang 74% Sehingga kadar sukrosa yang tinggi akan mempengaruhi rasa manis susu Di mana semakin tinggi jumlah sukrosa, maka susu akan semakin manis Nah, ekstrak malt yang ditambahkan pada susu real good ini Itu dapat menambahkan rasa manis pada susu Sehingga susu real good rasanya lebih manis dibandingkan susu yang lain Nah, tingkat kekentalan susu yang paling tinggi itu pada susu frischen flag Di mana kekentalan susu itu dapat dipengaruhi oleh keadaan lemak, konsentrasi, dan kandungan protein, suhu, serta lama penyimpanan susu Nah, semakin banyak kandungannya atau padatannya, maka viskositas atau kekentalan susu itu akan semakin tinggi Berdasarkan puji ranking, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Susu real good secara keseluruhan memiliki intensitas tertinggi pada indikator warna dan manis Terus, susu Dinko secara keseluruhan memiliki intensitas tertinggi itu pada indikator aroma Dan susu frischen flag itu memiliki intensitas tertinggi pada kekentalan Dan susu ultramix secara keseluruhan memiliki intensitas tertinggi pada rasa Sedangkan, susu real good memiliki intensitas terendah itu pada indikator aroma dan rasa Dan susu Dinko, intensitas terendahnya itu pada indikator warna dan kekentalan Terus, susu frischen flag itu pada indikator rasa manis Oke, sekian dari aku Terima kasih sudah menonton puji ranking tentang susu dari berbagai merek Semoga iblinya bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian So, intinya Thanks for watching, bye bye